Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara screenshot di HP Redmi Note 13 Pro Nah, jadi ada beberapa cara untuk melakukan tangkapan layar atau screenshot baik itu menggunakan tombol atau tanpa tombol dan tanpa berlama-lama langsung saja ya kita ke tutorialnya Nah, yang pertama, seperti pada HP Android umumnya menggunakan tombol power dan volume bawah kita tekan secara bersamaan, maka ada di layar manapun itu maka dia akan mengambil tangkapan layar atau screenshot seperti ini Nah, itu adalah cara yang pertama Kemudian untuk cara yang kedua, bisa menggunakan fitur yang ada di bagian pusat kontrol Nah, di sini ada icon screenshot atau yang gambar gunting Kalau kita tekan, nah maka ada di layar manapun dia akan mengambil screenshot secara otomatis seperti ini Nah, saya coba lagi Nah, dia layarnya langsung di screenshot Untuk cara yang ketiga atau cara yang umumnya digunakan oleh pengguna HP Android adalah melakukan screenshot dengan 3 jari Nah, jadi kita geser dari bawah ke atas seperti ini Kalau nggak bisa, teman-teman silakan aktifkan terlebih dahulu screenshot 3 jarinya lewat menu setelan Nah, jadi kita masuk ke menu setelan kemudian di menu setelan, pilih setelan tambahan Nah, di situ ketuk pintasan gerakan Lalu pilih ambil screenshot Nah, aktifkan yang geser ke bawah dengan 3 jari Sekarang ada di layar manapun itu Ketika kita geser menggunakan 3 jari seperti ini Maka layarnya dia akan di screenshot Oke, seperti itu ya Beberapa cara untuk melakukan screenshot di HP Redmi Note 13 Pro Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih